Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung rena pelaporan mengenai pasualan proses penerimaan peserta didik baru atau APPDB anu ngerarapkan sistem zonasi bikin hambalan SMP sesuna kurangna penguruh kolot siswa turta sosialisasi tidinas pendidikan pada lijang peraprakan sistem zonasi jadi margalantaran utama etapa soalan Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bandung Asep Kartika Ngebrehken penerimaan peserta didik baru atau APPDB di Kabupaten Bandung masih rea nyang harapan reged Salah seji margalantaran ananya etapa kurangna penguruh kolot siswa patah lijang aturan zonasi anu dicindekanku kementerian pendidikan senajan pihak dinas pendidikan turta pihak sekolah nyorang sosialisasi tapi et halte di erong kurang efektif lantaran ente diwoganku tarekah ngaronjatken kualitas sarta jumlah sekolah di Kabupaten Bandung etaka ente ngabalukarken kolot siswa ngarasa balueng piken milih sekolah alternatif lantaran sekolah pilihan anak temampu nampung siswa dina jumlah anurea sekolah-sekolah hampir semua melaksanakan sesuai aturan sesuai sosialisasi namun kemarin terakhir waktu pembukaan memang keluhan masyarakat belum dipahami secara utuh masih banyak yang mengeluh dalam arti zonasi yang kurang anggap masih bicara masyarakat adil lah gitu kan hak masyarakatnya nah disitu padahal sosialisasi itu diterapkan dengan benar-benarnya Asep Kartika Ngembohan jumlah sekolah hambalan SMP Negeri jeng swasta di Kabupaten Bandung taca nampu nyumponan kabutuh warga kukitu nate aneh upamariasi suanu antuk nate katampaku sekolah anudipi harap Rezi Tia Prasaja Bandung TV